Meski tidak ada peningkatan status Gunung Merapi maupun peningkatan zona bahaya yang direkomendasikan, Bupati Sleman memastikan kesiap siagaan BPBD dalam menanggapi kenaikan aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang terus meningkat sejak bulan Juni kemarin, baik dari segi logistik, peralatan, transportasi maupun petugas sebagai upaya mitigasi dalam menghadapi ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi. Kustini Seripurnomo juga berharap masyarakat maupun wisatawan bisa mematuhi zona aktivitas yang aman sesuai rekomendasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG. Masyarakat juga dihimbau tetap waspada dalam beraktivitas, terutama masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana 3 Gunung Merapi. Pada kesempatan ini melihat kemarin tanggal 7, yaitu erupinya tinggi sekali, sehingga kita memantau dalam rangka aman enggak untuk di Kabupaten Sleman. Alhamdulillah, walaupun kemarin ada erupi sekarang sudah lantai kembali, dan saya mengharap kepada masyarakat tetap waspada dan tetap aman dalam lingkungan Juna di Kabupaten Sleman. Kami, Bimbiri Sleman, mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan siaga darurat menarik 2 Gunung Merapi, sejak tanggal 1 Juli sampai 3 Juli atau September 3 bulan untuk siaga daruratnya. Untuk mensingkapi, seperti arahan Bupati tadi, bahwa kita tidak boleh kecolongan. Potensi bahaya saat ini meliputi guguran lava dan awan panas pada sisi selatan Barat Daya, yaitu di Sungai Boyong sejauh 5 km, serta Sungai Bedok, Kerasa, dan Sungai Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sisi Tenggara meliputi Sungai Woroh sejauh maksimal 3 km, dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak Merapi.